Dia langsung lancar guys, lihat, tuh, enggak nyendet-nyendet, nah Win Ketsuko Installer Oke guys, di video kali ini, disini saya mau bahas nih guys ya, ini adalah emulator di dalam emulator guys Nah, saya coba lihat ya beberapa komentar bang, coba dong game downhill ya, di Winlator Nah, kali ini saya coba install ya teman-teman untuk downhill, dan ternyata downhill ini enggak ada versi murni PC-nya ya Jadi, dia ini tetap PIA emulator ya, PCSX guys ya, cuman disini PCSX-nya dia sudah include ataupun sudah sistem install Nah, disini saya sudah coba tes guys, tuh, ini sudah masuk dan disini ada settingnya ya Nanti kita coba bahas settingnya di akhir ya, terutama khususnya untuk setting Winlatornya Oke, ini saya coba lihat guys, ini sedang main guys, tuh, lihat ya Cuman dia kurang mulus ya guys ya, nah ini kurang mulus seperti ini, karena dia menggunakan tipe directnya pakai direct 11 guys ya Punyanya Winlator, harusnya kalau game-game PS gitu, ini kan game PS2 nih, harusnya pakai OpenGL Nah, gimana cara ubahnya, nah teman-teman disini langsung aja double klik, nah disini langsung ke bagian debug ya teman-teman ya Sweet render ya, nah sweet render gunakan OpenGL, boom Dia langsung lancar guys, lihat Tuh, enggak nyendet-nyendet ya Cuman memang untuk kualitas sound ataupun suara, ini dia memang seperti ini ya Sengaja saya nggak kencangin karena dia bentuknya musik guys, jadi ini takutnya kena copyright ya Seperti itu Nah, kalau kita double klik lagi, ini langsung full screen guys, seperti ini Nah, jadi kita tinggal mainin aja pihak keyboard ini ya Gitu guys, untuk teknis mainnya ya gitu lah teman-teman ya Lebih enak sebenarnya disini pakai stick ya, pakai stick PS2 Ataupun pakai stick PS4, yang penting sudah terkoneksi dengan HPnya, itu bisa dipakai guys ya Seperti itu, dan ini sudah lancar guys ya Tuh, downhill ya Di Winlator, jadi emulator di dalam emulator guys ya Nah, emulator PCSX di dalam Winlator Ataupun di dalam emulator Windows Gitu guys ya Dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Oke, untuk downhill bisa lancar seperti ini Ingat, kuncinya untuk game-game PCSX itu menggunakan OpenGL ya Nah, kalau switch ya Ataupun yang lainnya Dan di Windows Emulator atau di Winlator Itu gunakan full kan, biar lancar guys ya Seperti itu teman-teman, untuk sistem dari software-nya ya Atau perangkat lunaknya Di emulator lulah macet ya guys ya Nah, seperti itu teman-teman Ini sudah lancar banget ya Oke, saya tidak bisa main ya guys Yang jelas, ini sudah bisa lancar Gameplay sama persis seperti ini Oke Seperti itu guys Untuk setting speed-nya Nah, yang jelas seperti ini lah ya teman-teman ya Dia bisa main Oke Alah nabrak guys Oke Seperti itu teman-teman ya Yuk langsung aja kita lihat untuk setting Winlator-nya Oke Kita lihat Nah teman-teman disini kita akan langsung bahas untuk setting Winlator-nya Kita langsung masuk ke dalam Winlator-nya Ini Winlator-nya Winlator versi 9 ya teman-teman 9.0 Ini paling recommended ya Dan device-nya atau HP-nya disini saya coba pakai Poco F6 Nah Disini saya sudah buat 2 Ini di video sebelumnya untuk Poco F6 RDR Ini settingannya khusus guys Untuk RDR ya Jadi disini kita buat lagi nih Ada yang kedua nih Containernya Windows 11 Langsung aja kita coba ke setting Atau kita lihat dulu di bagian setting sini Karena ada yang suka nanya Ini kita gunakan 32 guys ya Nah, kita gunakan yang box 64-nya Kita gunakan 32 Untuk box preset-nya kita gunakan performance ya Performance seperti ini Oke Kemudian disini kalau sudah Tinggal checklist aja Disini gunakannya Win 9.2 Kemudian checklist Dan disini untuk settingan di Winlator-nya Kita lihat Saya namakan Winlator 11 Screen size kita gunakan 960 x 544 16 banding 9 Untuk driver grafiknya Kita gunakan turnip 24.3 guys Dan sync every frame-nya Kita aktifkan Kemudian untuk DX driver-nya Kita gunakan DXPK DXPK kita lihat Versi yang 2.5.2 Yang lainnya seperti ini Oke Ke bawah teman-teman disini Untuk temp kita gunakan drag ya Ke bawah lagi Kita gunakan NVIDIA GeForce RTX 3070 Memori videonya 2048 Cukup lah Win component Teman-teman bisa disamakan disini Seperti ini Jangan lupa Visual C Plus-nya Pakai native ya Dan juga yang ini Sekaligus nanti di dalam Winlator install juga Untuk Visual C Sampai 2022 Nah kemudian Untuk di environment Nggak saya rubah Dan di advanced Kita gunakan Compability Dan ini gunakan agresif Gunakan Windows 11 Yang ini seperti biasa CPU 0 Sampai CPU 3 Dimatikan Kalau sudah tinggal Checklist aja Ini khusus settingan Yang mau main Downhill ya Atau Emulator PCSX Di dalam Winlator Oke Langsung aja teman-teman Masuk ke dalam Winlatornya seperti ini Oke Kita lihat Masuk ke dalam Winlatornya seperti ini Kemudian teman-teman Disini lanjut ke Star Disini ya Nah di bawah sini ada Star Jangan lupa teman-teman Disini ke bagian Program Sistem ya Nah Di bagian sistem sini Teman-teman nanti Langsung aja Masuk Ini nih Nah Win Getco Installer Win Getco Installer Ini wajib di install Dan ini sistemnya Di download ya Sistemnya nanti Ngedownload Jadi pastikan HPnya Terkoneksi Dengan Internet Internet guys Oke Nah begitu di klik Dia nanti akan minta Install Nah ini saya Tidak keluar lagi ya Karena saya sudah Install Getco Kita lihat lagi Nah ini Masuk ke sistem Nah ini Getco Installer Wajib di install Yang ini ya Oke Nah pastikan HPnya ada Internet Nah selanjutnya Nanti tinggal install Game Downhill Dan biasanya Kalau selesai di install Dia akan langsung Muncur disini guys Nah langsung Muncur Muncul Di start sini Game nya Nah ini ya Ada Downhill Domination Nah selanjutnya Teman-teman Untuk settingannya Tadi Sudah saya bilang Di dalam Ingame Downhill nya Jadi teman-teman Nanti settingnya Gunakan OpenGL Untuk setting-setting Yang lainnya Abaikan Yang penting Rendernya Gunakan OpenGL Biar lancar Tidak Nyandat-nyandat Game nya Oke Jadi seperti itu Untuk Full tutorial Win Lator 9 Jadi emulator Di dalam Emulator Test Downhill PS2 Oke Itu aja Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video saya Selanjutnya Mantap Oke Gitu guys Wajib pakai Cooler Saya juga pakai Cooler Poco F6 Mantap Banget Ya guys Oke Poco F6